Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mulai 9 September, Dinas Dukcapil Lombok Timur akan kembali menyasar sekolah-sekolah yang memiliki siswa pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Tercatat ribuan pemilih pemula belum melakukan perekaman dan akan diusahakan tuntas hingga 2 bulan ke depan. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pihak Dukcapil Lombok Timur, Irfan Budiatma, mendegati pemilihan Kepala Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur terus mengupayakan penyelesaian identitas kependudukan masyarakat. Dari data potensial pemilih yang didapatkan, tersisa sekitar 8.000 pemilih pemula yang belum terdata melakukan perekaman. Untuk itu, mulai tanggal 9 September besok, Dinas Dukcapil akan melakukan penyisiran ke sekolah-sekolah yang memiliki siswa pemilih pemula untuk dilakukan perekaman. Dengan sisa waktu selama 2 bulan ini, diakini akan mampu menyelesaikan perekaman 8.000 sasaran. Jika melihat capaian perekaman sampai saat ini, Lombok Timur telah masuk di atas 97 persen dengan total jumlah penduduk wajib KTP mencapai 900.000 lebih jiwa. Ditegaskan Irfan, memastikan pemilih pemula bisa menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan nanti, minimal harus dilakukan perekaman. Sementara untuk pencetakan E-KTP bisa diurus belakangan. Karena jika sudah masuk dalam data perekaman, maka nantinya Dinas Dukcapil tinggal mengeluarkan surat keterangan pengganti E-KTP pada saat pemilihan. Kita biar untuk persiapan pelaksanaan pemilih yang akan dilaksanakan pada 28 September ke depan, kita memiliki data sekitar 8.000 lebih, data potensi pemilih yang belum melakukan perekaman. Oleh sebab itu, mulai hari Senin besok tanggal 9 September 2024 ini, kami sudah bekerja sama dengan Dikbud, UPT Dikbud, kemudian Kementerian Agama sudah membuat jadwal untuk melakukan kegiatan kipas strategia. Kalau dulu, pertama pemilihan presiden, lalu untuk presiden, itu kita ada kipas pertama, artinya kita akan melakukan jadwal kunjungan ke seluruh SMA. Semua SMA negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Laluan Keberdiri ini untuk menyesal anak-anak kita yang mengpotensi untuk melakukan pemilihan yang tadi saya katakan sekitar berapa tahun-hahun dan lebih itu. Layanan pasif juga terus dimanfaatkan di Nasduk Capil melalui UPT Capil yang ada di setiap kecamatan. Keterlibatan pemerintah desa untuk memastikan masyarakatnya melakukan perekaman di UPT terdekat dinilai juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, Dinasduk Capil telah melayangkan surat bagi instansi terkait untuk melaksanakan himbawan di maksud.